Kapasitasnya bagus, tapi elektrobilitasnya kurang, tidak terpilih kan. Ada yang populer, kapasitasnya enggak ada. Ini juga kan nanti kurang begitu optimum. Maka kalau saya sih, si perempuan ini, dengan program kayak gitu, itu harus betul-betul memanfaatkan program yang seperti ini. Halo Mitra Kemendagri, selamat datang kembali di Orkes Obrolan Kerjasama. Bersama saya, Iva Adelita. Mitra Kemendagri, di episode kali ini kita mau berbincang mengenai peningkatan partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan, implementasi, dan pengawasan penggunaan anggaran publik pada proses pembangunan. Nah, untuk itu, Orkes sudah hadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau ini adalah aktivis yang concern di bidang anggaran daerah. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Nandang Suherman. Selamat siang, Bapak. Siang, Pak. Bapak, selamat datang di Orkes. Terima kasih, sudah bersedia menerima undang. Sudah mengundang kami. Gimana kabarnya sehat, Pak? Baik, Alhamdulillah. Bapak, ini adalah seorang aktivis. Dan informasi juga Bapak itu mengajar di Sepola, Sekolah Politik Anggaran, Pusdik Perkumpulan Inisiatif Bandung. Bapak, mungkin boleh di-sharing kepada Mitra Kemendagri, ini Sepola ini apa sih, Pak? Forum Pendidikan seperti apa? Sebetulnya kalau namanya sekolah, beda dengan sekolah formal yang ada di bawah naungan Dignas ya, kami lebih kepada menambah sekolah itu karena kami mempunyai kurikulum untuk apa? Untuk peningkatan pengetahuan warga ya, masyarakat yang menjadi sasaran kami untuk isu-isu di tata kelola pemerintahan khususnya di anggaran daerah. Dan sepolah ini sudah mewisuda dalam tanda kutip, sudah banyak ya di beberapa daerah. Dan saya termasuk yang masih suka keliling lah gitu ya, sesuai dengan permintaan, sesuai jaringan yang ada. Tetapi yang menjadi sasaran kami lebih banyak di, yang disebut dengan kelompok-kelompok masyarakat atau civil society organization yang kayak gitu. Oke, sepolah ini Bapak yang inisiasi? Ya dari inisiatif, dari pergulungan inisiatif dan saya termasuk yang pemulanya lah gitu ya, yang mendorong. Sudah sejak kapan ini Pak? Kalau sepolahnya sejak mungkin sekitar 2008-2009 kayak gitu. Cuman waktu itu belum secara reguler ya, belum terstruktur dengan baik. Tapi makin ke sini kan kami tetap memperbaiki bagaimana kurikulumnya, terus tingkat kedalamannya kan gitu. Dan kami juga melihat bagaimana sih manfaatnya untuk publik dan sejauh mana itu perubahan-perubahan yang terjadi. Terutama dari sisi kapasitas masyarakat sipilnya lah, terutama di daerah ya untuk isu anggaran ini. Berarti partisipannya ini masyarakat Pak? Ya, cukup beragam. Ada yang anggota DPRD, ada yang media, ada yang aktivis gitu ya, aktivis yang di level desa, ada yang di kabupaten, cukup beragam. Ada juga perempuan, ada yang disabilitas juga gitu kan, yang terlibat, yang pernah, yang pernah terlibat dalam sekolah politik anggaran ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan, mendeskripsikan terkait dengan Sepola. Kalau Bapak sendiri, kesibukannya selain mengajar di Sepola, mungkin boleh perkenalkan? Ya, saya dari dulu, sejak reformasi lah, sejak reformasi itu, lebih ke concern ke isu-isu tetap kelola pemerintahan. Karena saya mungkin salah satu warga, dan kebetulan saya tinggal di daerah Jatinangor, yang disitu ada perguruan tinggi dan ada industri ya, kalau gitu. Jadi, dua entitas yang berbeda. Ada perguruan tinggi yang backgroundnya akademis, sementara yang ini buruh kan. Dan ada suasana yang agak kontras itu, dari aktivisitas sosialnya. Nah, saya lahir disitu, bukan lahir, apa, saya besar. Besar itu setelah tahun 90-an ada disitu. Dan saya mulai berpikir bagaimana di tengah euforia reformasi pada saat itu, di mana ditutupan publik terhadap, apa namanya, pemerintah begitu kencang, dan sampai menurunlah ke hal-hal yang disebut dengan isu pelayanan publik. Dan salah satu isu pelayanan publik, yang paling muncul di Jatinangor itu kan, terkait dengan misalkan lalu lintas, yang macet, sampah yang tidak tertangani, keresahan sosial ya, karena ada gap disparitas antara ini buruh, ini perguruan tinggi, yang kaya-kaya gitu. Dan saya mulai, apa namanya, terjun ke dunia itu, ke dunia yang seperti itu, setelah ada kehadiran proyek yang, apa namanya, yang oleh ITB, waktu itu disponsori, dan ITB waktu itu dapat dananya dari FOD tuh, FOD Foundation, untuk mendorong tata kelola Jatinangor, kawasan Jatinangor, secara partisipatif pada saat itu gitu. Dan saya ditemukan oleh proyek itu sebagai salah satu warga lokal yang cukup aktif gitu, menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal untuk bersama-sama diperjuangkan. Dan ITB waktu itu sebagai entitas perguruan tinggi, mendorong perguruan tinggi di Jatinangor, ada UNPAD, ada IKOPIN, ada UNWIM dulu itu, untuk sama-sama bagaimana mengelola Jatinangor supaya menjadi daerah yang nyaman lah ya, nyaman untuk semua. Ya kaya-kaya gitu. Sudah sejak zaman reformasi Bapak, sebagai aktivis ya? Iya, jadi... Bisa sejahtera ya Pak ya, sebagai sebagai aktivis? Kalau bagi saya kan ukuran sejahtera itu juga relatif ya, tidak hanya menjadi ukuran-ukuran yang nominal dalam bentuk uang. Tapi yang kalau saya, lebih kepada suasana kebatinan gitu ya. Suasana kebatinan itu, ya enak lah, nyaman gitu kan. Oh ada aktivitas ini, kenal dengan orang, berhubungan kesana kemari. Dan kebetulan, bukan kebetulan, memang saya punya istri, backgroundnya dia ASN. Jadi secara ekonomi gitu ya, udah aman lah. Saling menyokong. Iya, gitu. Saya lebih beraktivitas di situ, dan ternyata menggeluti di dunia itu, ternyata yang pengalaman saya, tidak harus orang menjadi miskin. Dalam pengertian kita harus meminta-minta, enggak seperti itu ya, kalau yang saya alami seperti itu. Kita harus mengapresiasi, ini peniat Bapak sebagai seorang aktivis, itu adalah panggilan dari kebatin ya Pak. Terus kemudian Pak melihat aktivitas Bapak yang sudah, apa tadi, sebagai aktivis yang tekun di bidang anggaran publik, anggaran daerah ya Pak ya. Terus kan pasti sudah banyak pengalaman Bapak mengedukasi masyarakat, mengedukasi publik untuk terlibat dalam proses pembangunan tentunya. Ya. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih perbedaan keterlibatan masyarakat sebelum, terus sesudah reformasi, dan saat ini? Apakah masyarakat semakin terlibat dalam proses pembangunan? Kalau di bagi tiga, sebelum, pasca, dan saat ini ya. Saya melihat kalau sebelumnya kan saya juga kurang begitu peduli ya, terhadap konteks yang disebut dengan isu-isu pembangunan. Tetapi setelah reformasi baru nyadar, oh iya ini, ternyata pemerintah itu memang harus memberikan pelayanan. Nah, secara bertahap, disitu mendorong, regulasi dari pemerintah juga membuka ruang kerana terhadap itu, dan mulai terlibat itu dengan semangat-semangatnya eforia reformasi, orang menuntut ya kepada pemerintah. Dan pemerintah mana yang paling dekat? Ya paling dekat ke Bupaten. Sehingga Bupati harus lebih banyak turun, harus lebih banyak dengar, dan dari situlah saya mulai terlibat di proses-proses pembangunan. Dari mulai yang disebut dengan dulu sebelumus Renbang ya, ada musyawarah apa lah, pembangunannya kayak gitu. Menurutnya terlibat, berganti regulasi, dan sekarang menjadi musyrembang. Dulu semangatnya sangat terlalu biasa menurut saya sih, keterlibatan dulu itu. Tapi kalau hari ini kelihatannya, saya juga masih tetap memperhatikan, ini sudah rada masuk ke formalisasi. Agak formalisasi gitu ya. Jadi di beberapa daerah, termasuk daerah saya, saya di Sumedang kan. Saya melihat di Tasik, di beberapa kota, oh ya. Keterlibatannya itu sudah di, dalam tanda kutip, dibatasi. Kalau semangat awalnya kan, orang siapapun bisa terlibat. Tapi ke sini kan akhirnya undangan. Ini dipetak-petakan. Nah, yang saya masih hari ini melihat itu dengan di level desa. Desa itu masih terbuka. Jadi, keterlibatan masyarakat, pas kareformasi, dalam konteks apa ya, pembangunan, terutama melakukan kontrol, itu sangat luar biasa. Dan menurut saya itu, lagi euforia ya, di mana-mana seperti itu. Dan kepala daerah, rata-rata waktu itu kan harus, benar-benar tahan banting lah, tahan kuping, macam-macam itu. Karena protes di mana-mana. Tapi makin ke sini-kesini kan, apakah itu pertanda masyarakatnya, sudah lebih tertib? Atau memang saluran-saluran ini, sudah mulai menutup lagi? Itu yang. Tapi kalau lihat, saya secara regulasi, sekarang kan, regulasi kan sangat, sudah memberi ruang ya. Saya paling senang, misalkan dari setiap, apa namanya, diskusi atau pelatihan, terkait dengan, anggaran daerah itu, saya selalu, menyertakan, ada PP 45 tahun 2017. Di situ, yang judulnya itu, partisipasi masyarakat, dalam pemerintah, pembangunan, eh pemerintah, pembangunan daerah. Kemerintahan, ya seperti itu di PP-nya. Dan di PP itu kan, ada pasal khusus, yang memberikan ruang, bagaimana masyarakat, berhak, terlibat, di anggaran, dari mulai perencanaan, anggaran, evaluasi, itu ada, di PP itu. Dan ini sebuah kemajuan, yang sangat luar biasa, di mana, waktu jaman, awal-awal reformasi, sampai tahun, ya 2010, itu orang masih di daerah, masih coba, menggedor-gedor, bagian keterlibatan ya. Diakui lah, dalam tanda kutip. Nah sekarang, kelihatannya, setelah dibuka, regulasinya ada, kalau dulu ada, semangat warganya, yang saya perhatikan ini. Justru dari masyarakatnya. Ini, apakah, mereka sudah merasa, nyaman, atau, karena, sudah terjebak, dengan formalisasi, gitu ya. Kan, Musirembak, tiap tahu, tetap diselenggarakan, pemerintah. Atau, melihat hasilnya, bagi mereka, kok suara-suara kami ini, diakomodir atau tidak. Itu yang, saya perhatikan di situ, mulai, sehingga memang, jawabannya ke depan, harus memastikan bahwa, apa yang mereka musyawarahkan, itu harus terkomunikasikan juga, mana yang, oke, yang akhirnya disepakati, mana yang tidak. Itu harus terkomaksikan ke publik. Biar mereka, oh iya, keterlibatan kami di situ, ada hasilnya juga. Kelihatan juga. Dan ini loh, hasilnya, bentuk pembangunannya, gitu kan. Dan termasuk juga mereka, bagaimana memanfaatkan, ya gitu, hasil-hasil pembangunan tersebut. Jadi, ada laya patriot, keterlibatan masyarakat, dari, zaman reformasi, sampai saat ini. Sekipun cenderung, kayaknya, yang kita bingungkan adalah, apakah mereka ini, mengikuti alur, atau, saya perhatikan juga, gini, kan banyak juga yang, tidak paham, atau belum paham ya. Terkait bagaimana, itu kan ada, dalam tanda kutip, ada jalan tol, yang disebut partisipasi lah, memanfaatkan, celah-celah itu. Kalau saya, secara pribadi, sebetulnya kan, diregulasi itu, dari serangkaian, ya dari proses itu, dari boni perencanaan. Kan orang, sekarang itu, termasuk pemerintah daerah, kan sibuk dia, melibatkan publik itu, di perencanaan. Perencanaan, yang disebut musrenbang itu, ya kan. Dari mulai, tingkat desa, kecamatan, kabupaten, sampai kepada nasional. Gitu kan. Nah, sementara di anggaran, ini sudah relatif, jarang. Jarang orang di, kalau dulu, mungkin tahun 2000-an, sampai 2010, masih banyak juga, yang terlibat, menyuarakan media, memantau, apa, menyampaikan ya, informasi apa yang terjadi, dengan anggaran. Kalau sekarang, ini media juga, perhatiannya, di daerah ya, daerah, itu, menurut saya, sudah cenderung sepi, dibandingkan dengan nasional. Nasional kan, muncul setiap tahun ya, kalau nasional, APBN, apalagi dengan program-program, apa yang, pro rakyat itu, akan selalu, mendapat perhatian, dari masyarakat, termasuk dari media. Tapi kalau di daerah, saya perhatikan, sudah mulai menurun, intensitas pemberitaan, termasuk juga, intensitas, kelompok masyarakat, yang terlibat di situ. Kecuali yang, sudah dilembagakan. Dilembagakan maksudnya, kelompok-kelompok masyarakat, yang telah terorganisir, dalam benduk, kalau di daerah itu, ada organ-organ pemuda, kayak KNPI, gitu kan, ada yang berbasiskan agama, petani, tetapi mereka, dilibatkannya itu, hanya menjadi, pendengar, di proses-proses politik, misalkan di sidang paripurna. Itu yang, saya perhatikan itu, mereka hadir, dengan atribut, dengan seragam, tetapi mereka, tidak bisa memberikan apa-apa, dia hanya hadir saja, memenuhi undangan, yang diundang, oleh pemerintah daerah, termasuk DPRD-nya. Saya perhatikan itu. Nah, tadi kan Bapak menyinggung, terkait dengan, Musrembang ya Pak ya, banyak, berarti kan, selain Musrembang, ada juga platform, atau forum lain, yang digunakan, untuk memfasilitasi, keterlibatan masyarakat. Nah, dalam proses pembangunan, pemerintah daerah juga, dalam undang-undang 23, pasal, mendorong masyarakat, untuk terlibat, perencanaan pembangunan, melalui Musrembang, tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun desa. Kalau menurut Bapak, apakah, Musrembang ini, sebenarnya, sudah mengakomodir, keterlibatan masyarakat, dalam perencanaan pembangunan? Oke, kami pernah melakukan, coba riset lah, kecil-kecilan ya, khususnya waktu itu, di Sumedang, berapa tingkat akomodasi, yang diakomodir, dari Musrembang, sampai ke penganggaran, itu adalah kecil, dulu, sehingga di Sumedang itu, setelah menyadar terhadap itu, Bapak Danya, coba meng-create, termasuk DPRD-nya, bagaimana, agar usulan-usulan ini, bisa terakomodir, di level anggaran terutama, secara optimum, maka di Sumedang itu, lahir waktu itu, tahun 2007, mulai pelaksanaan di 2008, memastikan, keterlibatan masyarakatnya itu, dari, tidak hanya di proses perencanaan, tetapi juga di proses penganggaran, dan yang paling penting, kuncinya sebetulnya kan gini, kalau usulan, mendengar usulan, pasti banyak keinginan, dan tidak terbatas, tapi problemnya, ada keterbatasan anggaran kan, anggaran pasti terbatas, otomatis, karena anggaran terbatas, semua usulan itu, ya akan terjadi seleksi, akan terseleksi, cuma bagaimana, cara menseleksinya, itu yang kadang-kadang, orang tidak tahu, atau tidak dilibatkan, tahu-tahu, kok hasil musyerembannya, dulu saya masukkan ini, kok tidak seperti itu, dari situlah, akhirnya muncul, keengganan, bahasa yang lain, patah arang gitu ya, kayak gitu, nah di Sumedang, oke kalau begitu, cari, erumusan baru, maka ditentukan dulu, berapa kemampuan, sumber daya, pada sebelum, peraksanaan musyerembang, dihitung, gitu, kan di pembangunan kan, pembangunan itu, ada yang menjadi kewenangannya kabupaten, ada yang provinsi, ada yang nasional, nah di musyerembang kabupaten, kalau yang menjadi kewenang kabupaten, dan sumber dayanya, ada uangnya di kabupaten, ya tentukan aja putuskan, di level mana, di level kecamatan, kalau di Sumedang itu, jadi musyawarah kecamatan itu, proses pengambilan final, yang ditetapkan ya, oleh regulasi di level daerah, dan sekarang juga masih berlangsung, dan disitulah, terjadi dalam tanda kutip, kesepakatan-kesepakatan multi pihak itu, kalau yang kewenangannya provinsi, atau yang tidak mampu ini, baru dia ikut ke provinsi, tetapi kan kepeserahan masyarakat, itu sudah relatif, terseleksi, kalau di provinsi itu, terseleksi, kalau di daerah, nah itu, itu dijawablah oleh, yang disebut dengan pagu indikatif, wilayah, jadi ditentukan, di awal tahun perencanaan, jadi forumnya sudah ada ya Pak ya, forum sudah ada, dan uangnya, sudah di indikatif lah, pagu indikatifnya, oh ini sebesar ini, silahkan Anda bermusyawarah, ini anggaran segini, tinggal bagaimana menyeleksi yang prioritas, nah bagaimana itu, akhirnya kita berdiskusi, prioritasnya, mana yang menjadi super-super prioritas, sesuai dengan kewenangan dari wajib, betul, terus Pak, kemudian kan ada tiga sumber, keuangan publik, yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, ada APBD, APBN, APBD, kemudian APBD, oke, yang di desa, dalam penggunaannya itu, perlu dilakukan pengawasan, lalu apakah perlu keterlibatan masyarakat, dalam pengawasan tersebut, apakah kalau nanti masyarakat terlibat, enggak banyak intervensi gitu Pak, kan gini, mungkin yang disebut pengawasannya berbeda ya, antara yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah gitu ya, oke dua lah, dua entitas ini, atau pemerintah itu ada yang pemerintah daerahnya, atau ada dari sisi aparat yang lainnya, kan itu, nah, yang seringkali, masyarakat ini yang, yang, apa, oper, yang melakukan pengawasan, dia seperti inspektorat, atau seperti APH, aparat penanggah hukum, mencari, melihat, gimana ini penyimpangan kan selalu begitu, yang semestinya kalau menurut saya sih, kalau wilayah APH, biarkan aja APH, kalau memang ada indikasi di situ, tingkat kecurangan, dugaan, inspektorat juga dengan keurangan inspektorat, masyarakat itu memastikan, apakah proyek ini, sesuai enggak, dengan usulan-usulan awal, dan tujuan-tujuan proyek ini, di, apa, didorong, untuk menjawab, persoalan-persoalan yang, dikeluhkan, oleh masyarakat, bermanfaat enggak atau tidak, dari situ kalau masyarakat itu melihat, optimum enggak nih, gitu, kalau, apa namanya, kalau ada dugaan, ketidaksesuaian, saya kira, selama proyek itu di, masyarakatnya tinggal, bukan tinggal sebenarnya, bisa lebih proaktif, menyampaikan, ya, caranya itu, dari segi masyarakatnya, kalau saya kan gini, si masyarakatnya itu, karena dia tahu proyeknya, gitu kan, maka dokumen proyek itu, harus terbuka, dan dia bisa ngecek, bisa diakses, gitu kan, kan memang diharuskan juga itu, pada saat pengerjaan proyek itu, kan harus, ada papan informasi, gitu, yang gitu, nah, dia tinggal memberikan, datanglah ke si PIMPRO-nya, dalam tanda kutip, atau ke SKPD-nya, dan SKPD harus terbuka, terbuka, jangan takut, nah, problemnya hari ini, itu, karena mungkin si SKPD-nya juga, dalam tanda kutip, tidak jujur, atau tidak terbuka, ada orang yang tahu, seolah-olah, jadi ini cari-cari kesalahan, dan rada-rada takut, kan gitu, nah, kalau pengalaman saya, selama, kan sesama manusia itu, bisa berkomunikasi lah, kita ngomong, ngomong kopiorasi, saya kira, tidak ada masalah, jadi berbeda, pengawasan yang, oleh masyarakat, dengan pengawasan oleh pihak, kalau pemerintah kan dia, nanti karya infektorat kan, memastikan juga, tidak hanya kepada fisiknya, tetapi juga prosedur-prosedur ini, harus dipenuhi juga kan, ya, ya kayak gitu, berarti masyarakat ini, melakukan pengawasan itu, dengan mengakses, program-program yang sudah disampaikan tadi, kan idealnya kan gini, APBD, kayak di Jawa Barat, saya sebutkan beberapa kabupaten, APBD-nya itu sudah dibuka, bahkan ke penjabaran APBD, Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, itu, APBD sampai penjabaran APBD, ada di webnya, jadi saya, misalkan saya sebagai warga di Sumedang, saya bisa akses, APBD Provinsi Jawa Barat, saya akses, Bandung, yaudah saya akses, itu kan ada di web-web, saya perhatikan saja, saya baca, berarti masyarakatnya juga harus aktif, harus aktif, nah sekarang ini sudah diberi ruang itu, tapi masyarakatnya, nah ini harus gimana ya saya bilang, ini kewajiban, dalam tanda kutip, kewajiban siapa nih harus, karena kan nggak mungkin juga, Pak Berita harus, eh, masyarakat, coba dong, nggak bisa juga kan, Pak Berita kan menyediakan aja nih, tapi berarti masyarakat ini, sudah mudah untuk mengakses informasi itu Pak? untuk akses data informasi, penggunaan anggaran pabrik itu? Ini masih, kalau saya sih tergantung daerahnya ya, kalau untuk di Jawa Barat, di daerah kami, akses terhadap itu, sudah relatif mudah, di web, di web, sampai ke level, anggaran penjabaran lah, di Sumedang, sudah ada di webnya, di Kabupaten Bandung, di Kota Bandung, sudah ada, daerah lain, masih cukup kesulitan, kalaupun mereka tampilkan hanya ringkasan, perda APBD, perda APBD itu kan, di dalamnya ada lampiran kan, nah lampirannya ringkasan aja, lampiran yang ke pertama itu, kalau di daerah, yang semestinya kan, ideal yang sebut APBD, dan lampirannya itu, ya satu, apa, satu kesatuan, yang tidak bisa dipisahkan. berarti sudah jadi tanggung jawab, pemerintah daerah, saya tertolong ya, tertolong oleh, web yang dikelola oleh Dagri, oleh Departemen Keuangan ya, Kementerian Keuangan, Dagri kan ada, apa, yang saya suka, ngambil data-data APBD itu kan, seluruh nasional kan, walaupun, kalau sekarang kan lebih maju lagi tuh, yang saya perhentikan, ada ringkasan, ada anggaran per fungsi, ada spending yang mandatori, kan, yang gitu, wah udah-udah bagus, terus jenis belanjanya, belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, udah, jadi bagi saya, saya kira, ini sudah cukup menarik, sudah cukup membantu ya, untuk menganalisis, berapa besar nih, APBD ini, dan diperuntukkan untuk apa ya, dari jenis belanjanya, itu kan, kemarin saya baca lagi, disumbar kalau nggak salah nih, ada daerah, kalau saya baca di ini, di media sini kan, yang serapannya rendah kan, ya karena, oh ya udah terbuka, dan saya tadi ngecek lagi di webnya, oh ya ini, ini kenapa, nah yang harus dipertanyakan, sebenarnya dikejari, termasuk oleh warga, karena kan warga yang dirugikan tuh, begitu rendah serapannya, berarti belanja, uangnya tidak dibelanjakan, dan banyak layanan publik, yang akhirnya tersendat, nah warga yang harus proaktif, semestinya begitu, nanyain tuh kenapa ini, jadi menurut Pak, masyarakat ini, harus teredukasi, kalau peran mereka itu, untuk mengawasi penggunaan anggaran, ya penggunaan, pemanfaatannya, masih, masih ini ya, masih belum optimum lah, belum optimum, dan secara nasional, saya lihat, rada turun juga tuh, semangat untuk melakukan itu, kalau dulu kan, banyak lembaga-lembaga, nasional, yang disupport oleh donor-donor, yang cukup, inilah cukup proaktif ya, sekarang kelihatannya, rada ini, rada mulai, entah, itu semangatnya itu, karena, sudah terbuka, atau apa, saya kurang tahu, lalu kira-kira siapa Pak, yang bisa bertanggung jawab, untuk mengatasi kondisi ini, ya mestinya sih pemerintah ya, pemerintah dalam hal ini, berjenjang, berjenjang, dan, kalau pengalaman saya, harus mendorong, doronglah bupatinya, atau kepala dairnya, untuk aware terhadap, persoalan-persoalan ini, ya terus setuju sih Pak, terus kemudian, Bapak ini tadi, narasumber, di kegiatan, BITRAS, dalam workshop, peningkatan peran, peningkatan peran, dan kapasitas, anggota legislatif perempuan, terus, bagaimana sih Pak, peran anggota perempuan, yang harus ditingkatkan, dalam mengakomodir, isu perempuan, dalam perencanaan anggaran, saya sih, mendorong ini, karena kan kita, rekrutmennya ini, terbuka ya, dan perempuan, dalam hal ini, ketika perempuan dalam politik, kan secara regulasi, sudah memberi, apa, afirmasi, afirmasi, nah di perempuannya sendiri, ini, harus, mereka mempersiapkan, meningkatan kapasitas, dan, bila perlu sebetulnya, kan di kita ini kan, problem hari ini, ada kapasitasnya bagus, tapi elektribusnya kurang, tidak terpilih kan, ada yang populer, kapasitasnya enggak ada, itu kasihan, ini juga kan, nanti kurang begitu optimum, maka kalau, saya sih, si perempuan ini, dengan program kayak gitu, itu harus betul-betul, apa, memanfaatkan ya, program yang seperti ini, agar si perempuan ini, betul-betul bisa, meningkat, terutama dalam konteks yang tadi, membela, atau menyuarakan, terhadap kepentingan perempuan, nah saya perhatikan, kalau di beberapa daerah, kan keterwakilan perempuan, yang semestinya, secara regulasi, itu minimal berapa, 20 persen ya, 30 persen kan, 30 persen, itu banyak daerah yang belum, belum mencapai itu, nah, di satu sisi, dari sisi jumlah juga masih kurang, terus dari sisi, kualitas, nah, ini siapa nih, kan gitu, ya ideannya partai politik, sebetulnya, partai politik yang harus, meningkatkan kapasitas itu, ada sekarang, partai yang sudah mulai, cadar terhadap itu, dan menyiapkan, si kader-kader perempuan, nah program-program kayak kas ini, kalau saya ini cukup, cukup bermanfaat ya, cukup, saya kan, sudah beberapa daerah keliling nih, di yang kas itu, dari, waktu jaman COVID kan, COVID disini, ada, yang terus interaksi, setelah ikut, interaksi, kayak saya, waktu di mana, yang tahun yang lalu kan, di Pontianak ya, eh iya Pontianak, ada anggota dewan, perempuan yang kontak, yang WA, kan sekarang mah, sudah tidak terhalang ya, jarak, ya gitu, kontak WA, terus dia memberi, meminta, advice lah ya, kayak gitu, dan saya selalu layani, di mana lagi, eh, kayak kemarin di Bandung, di Bandung, itu dari, 20 sekian, ke peserta kemarin, yang langsung, menindaklanjuti ya, gitu, ngobrol, gitu, ada empat orang, perempuan, saya secara pribadi, sangat seneng, sangat seneng, dan, saya sih, enjau-enjau aja, membantu gitu ya, karena semakin banyak orang, yang terlibat, yang, kesadarannya tinggi, dan mereka terus, meng, apa, mengkomunikasikan itu, apalagi sesama anggota, dewan, itu mudah-mudahan sih, saya nanti, akan kelihatan tuh, warna-warna, apa, keberpihakan terhadap perempuan, iya, termasuk di APBD-nya ini, kan, gitu, itu menurut saya gitu. Kemudiannya, Pak, pada periode ini, di 2024, sampai 2029, menurut Bapak, isu-isu relevan apa sih, yang perlu diperjuangkan oleh anggota parlemen, khususnya perempuan? Saya ke Sumatera Barat, baru pertama, saya setelah melihat Padang, kota ini, saya melihat akhirnya data ya, data apa, data kualitas SDM, diukur dari apa, IPM, ya kan, oh, secara provinsi, seperti ini, bandingan Jawa Barat, oh iya, tertinggal, tapi saya melihat, ininya, kesenjangan antar daerahnya, se-Sumatera Barat, itu sangat, kelihatan perempuan, dari data BPS, dilihat dari IPM, IPM laki-laki lebih tinggi, rata-rata lama sekolah, laki-laki lebih tinggi, kan gitu, jadi tertinggal, nah, semestinya, teman-teman anggota DPR perempuan, harus berpihak kepada mereka, dengan kondisi perempuan seperti itu, sehingga, si mereka harus, begitu, harus cukup nyaring, untuk menyuarakan, ketimpangan-ketimpangan ini, karena bagi saya, ini, kan, perempuan ini, ibu kan, ibu, ibu itu, yang melahirkan generasi berikutnya, makanya, suara perempuan ini, harus dipihaki, dan harus didorong, nah, persoalannya kan, di anggaran ini, kan, pertarungan kepentingan di situ, nah, maka, perempuan ini, dengan, didukung data yang cukup, bagus, nantikan, dengan argumen yang cukup bagus, saya kira, melalui program-program kayak gini, itu akan, bisa meningkatkan daya tawaran mereka, jadi, kepentingan itu kapasitas mereka, kepedulian terhadap, isu-isu perempuan, ya, jangan sampai, hanya dilihat dari jenis kelaminnya saja, tetapi, dari, dari pola pikir, dari keberpihakan itu, ini penting, karena ke depan, persaingan, di ini, semakin, semakin kencang, kan, terus, isu-isu, isu di lingkungan perempuan juga, selalu menjadi, dalam tanda kutip, korban, banyak, kan, isu di lingkungan, ini menjadi penting, saya kira itu, Ibu, di antaranya, gitu ya, memang penting, keterlibatan perempuan di parlemen, Pak, untuk mengangkat isu-isu perempuan itu, tadi ya, ke periode ini, dan seterusnya, ya, Pak, saya, cukup optimis, kalau melihat respon, dari ini, ingin, ingin memperdalam, gitu, kan, ingin memperdalam, nah, sekarang kan, dokumen sudah ada ya, terbuka aksesnya ada, gitu, tinggal kemauan, saya bilang nih, kemauan, ada gak kemauan, untuk lebih belajar, lebih meningkat kapasitas, kan, yang bisa, yang bisa, mengendalikannya, kan, dirinya sendiri, bukan orang lain, yang kayak gitu, dan, jangan lupa, kalau di politisi itu, kepastian, kalau saya menggeluti isu itu, apakah tingkat keterpilihan kembali, ini penting, kan, apakah saya akan terpilih kembali, itu menjadi penting, jadi, sudah berhitung juga, isu-isu perempuan itu kan, isu-isu yang sangat seksi, isu-isu yang sangat menarik, gitu ya, dari, dari manapun lah, kalau berbicara tentang perempuan, itu paling menarik, dan, pasti akan, menarik, menarik juga buat media, untuk memblow up, dan kalau, terus itu disuarakan, perempuan ini, yang anggota Dewan juga, akan, secara otomatis, dia terangkat, popularitas, dan macam-macamnya, baik, baik, Bapak, terima kasih banyak, ini untuk sharing informasinya, ya, sama-sama, Bapak, banyak menyampaikan tentang, penggunaan anggaran publik, untuk proses pembangunan, jadi, Mitra Kementegeri, kita sebagai masyarakat, itu harus, melek, terhadap penggunaan anggaran publik, ya Pak, mulai dari perencanaan, implementasi, sampai ke pengawasannya, terus, bagaimana juga kita, sebagai, perempuan, dan gender-gender yang lain, bisa ikut serta, juga menyuarakan, permasalahan perempuan, di segala bidang, di setiap lini kehidupan, jadi Bapak, Pak Nandang, terima kasih banyak, sama-sama Pak, juga selalu sehat, dan sukses, banyak mengedikasi, seluruh masyarakat, untuk kesuksesan, pembangunan negara, terima kasih banyak Bapak, dan Mitra Kementegeri, terima kasih juga, jangan lupa untuk tetap, dukung kami, dengan syara, like, subscribe, dan share video ini, ke akumedia sosial Anda, akhir kata, saya Iva Adelita, bersama Bapak Nandang, Nanda Sermon, kami, pamit undur diri, dan, salam kerjasama Pak, terima kasih, dan,